Intro Shalom Bapak Ibu, Syahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara, satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Saudara, saya pikir kita semua tahu kisah yang sangat bersejarah Mengenai peperangan antara Daud dan Goliat Goliat di dalam kisah ini Saudara bisa diumpamakan pergumulan, tantangan, dan masalah yang kita hadapi sehari-hari Terkadang kita melihatnya sebagai raksasa yang tidak sebanding dengan diri kita Yang sungguh kecil Tidak perlu dipungkiri Hal tersebut seringkali membuat kita ingin menyerah Karena berpikir bahwa raksasa itu pasti menang Namun kisah yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 17 Kalau kita membaca secara keseluruhan Tidak berakhir Seperti yang kita bayangkan bahwa Raksasa itu sudah pasti menang Sedara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Datang tanpa pedang Dan tanpa perlindungan berupa baju zirah Daud hanya datang dengan sebuah tongkat Lima buah batu Dan tentu ini yang paling penting Penyertaan Tuhan Dan siapa sangka Peperangan diakhiri dengan kemenangan oleh Daud Tentunya saat itu Segenap rakyat Israel dan orang Filistin terkejut Sedara Mungkin kita bertanya Apa pelajaran yang dapat kita tarik dari kisah ini Sedara Seringkali dunia menghentak kita Dengan segala pergemulan Dan kesulitan yang bertubi-tubi Kehadirannya Yang mengintimidasi Sedara dan saya Tidak jarang membuat kita lupa bahwa Di dalam kita ada kuasa yang jauh lebih besar Yaitu kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Amen Walaupun tidak terlihat secara fisik Namun kuasanya Sanggup mengalahkan segala raksasa Dalam kehidupan ini Amen Jadi Jika saat ini Saudara sedang bergulat Menghadapi raksasa dalam hidupmu Datanglah kepada Tuhan Dan berjalanlah bersama dengan penyertaannya Pastilah Saudara akan melihat Kemenangan Demi kemenangan Seperti Daud Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Seringkali Kami melihat masalah bagaikan raksasa Dan kami kecil dan tidak berdaya Kami tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan ada pada kami Penyertaanmu sempurna dalam hidup kami Kini kami menyadari Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami bergubur sendiri Ketika ada masalah Tantangan kesulitan Engkau hadir dan memberikan kami Pertolongan Penyertaan Dan kami akan tampil menjadi Pemenang Berkati seluruh sahabat Galilea Dimanapun mereka berada Jika mereka sakit Sembuhkan Jika mereka letih-lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!